Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GBSJ Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung hijau Baiklah teman-teman Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengulas Yang ditanyakan oleh murai batu mania ya teman-teman Yang akan saya bahas yaitu murai batu mabung Jadi pertanyaan yang disampaikan Yaitu murai batu saya mabung sudah hampir 2 bulan Dan ekor sudah mendorong 1 ruas jari Tapi bulu halus belum rontok Nah itu bagaimana ya Jadi Begini teman-teman Jadi ketika Mureh batu kita mabung Itu seharusnya ya seharusnya Jadi teman-teman ini terutama untuk pemula Seharusnya 1 bulan pertama Ketika ada indikasi mabung Lakukan perawatan mabung Jadi dimaksimalkan ya teman-teman Jadi misalnya nih Dia doyanya Hongkong Nah ketika pakai Hongkong Dia itu Apa namanya Bulunya itu Rontok Nah berarti pakai Hongkong Ya kan Nah kalau nggak rontok-rontok Pakai kerutu Gitu ya Jadi Dua hal ini EF Dua EF ini Harus diperhatikan oleh teman-teman Jadi Mana yang lebih Cepat rontoknya Jadi kalau misalnya Dia itu Sukanya dikasih Kroto Ya udah Kasihkan kroto Biar dia itu cepat ambrol Nah gitu ya Terus diperhatikan juga Dia cepat ambrolnya itu Diablak Apa dikrodong Nah itu juga perlu perhatian Oleh teman-teman Nah kalau misalnya Diablak itu lebih banyak Yang jatuh Ya diablak aja Gitu ya Nah kalau misalnya Dikrodong lebih banyak Lebih cepat ambrolnya Ya dikrodong Nah gitu ya Teman-teman Jadi Dua hal itu Perlu diperhatikan oleh Teman-teman Gitu ya Nah ternyata Udah dorong ekor Tapi bulunya belum Rontok Bagaimana perawatannya om Nah misalnya perawatannya Yaitu lakukan perawatan mabung saja Gitu kan Perawatan mabung saja Nah dia kemarin Rontoknya itu pakai apa Kan gitu Misalnya dia pakai kroto Ya sudah pakai kroto Pakai kroto Terus dicampurin dengan Susu bubuk putih Nah ini akan mempercepat Ambrulnya Gitu ya teman-teman Misalnya kemarin itu pakai Hongkong Itu bagaimana caranya Nah kalau kemarin pakai Hongkong Nah sekarang Sekarang pornya dicampur Dengan susu bubuk putih Kalau dia pakai kroto Do yang pakai kroto Nah susu bubuk putih Susu bubuk putihnya itu Dicampur di krotonya Jadi Ngasih Susu bubuk putihnya ini Sedikit saja Jadi untuk Diaduk gitu ya Diadukkan di Krotonya gitu ya Jadi secukupnya teman-teman Bukan satu saset ya Secukupnya Terus diaduk Yang penting merata Ya sudah Nanti dimakan sama dia Insya Allah Besok akan ambrol Gitu ya Gitu teman-teman Ini untuk solusi ketika Mabung Tapi tidak langsung beres Nah gitu ya teman-teman Jadi Tetap lakukan perawatan mabung Meskipun sudah dorong Apa Dorong ekornya itu Satu ruas jari Nah nanti kalau sudah lebih 5 cm Perawatan mabungnya disetop Nah gitu ya teman-teman Kenapa harus disetop Karena dia harus konsentrasi Untuk dorong ekornya Nah kalau ternyata Tidak ambrol juga Itu bagaimana om ya Sudah tungguin lagi Sampai mabung di fase berikutnya Gitu ya teman-teman Jadi jangan Dicabutin jangan ya Jadi Karena ya mungkin Kurang tepatan rawatan kita Atau kesalahan kita dalam merawat Jadi Mabungnya itu tidak maksimal Gitu ya teman-teman Jadi itu perlu dipelajari juga Jadi teman-teman Ya lakukan rawatan seperti itu Misalnya Oh Ekor sudah rontok Sayap sudah rontok Tapi bulu halus Belum rontok ya Lakukan cara seperti yang Saya sampaikan tadi Gitu ya teman-teman Semoga teman-teman itu Apa ya Mempelajari ya Jadi Nanti teman-teman Kalau ingin mempelajari Tentang burung mabung Bisa disimak di playlist Burung mabung Nah disitu sebenarnya Sudah saya Sampaikan semua Tinggal teman-teman itu Simak Nah nanti Apabila ada yang kurang Apa namanya Puas Pengen ditanyakan Silahkan dituliskan di kolom komentar Insya Allah Kalau ketika saya Tidak terlalu Ribet ya Itu nanti Akan saya Langsung balas Gitu ya teman-teman Itu sekilas Cara perawatan Mureh batu mabung Tapi bulu halus Belum rontok Nah itu ya teman-teman Semoga teman-teman Ini bisa membantu oleh teman-teman Demikian akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat menikmati